Matteo Moro, keeper independiente berusia 17 tahun, mendapat kejutan besar ketika dia dipanggil pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, untuk menjadi sparring partner dalam tur Asia Argentina di Cina dan Indonesia. Seberapa istimewa penjaga gawang muda yang berpotensi menjadi The Next Emiliano di Bu Martinez tersebut? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Matteo Moro adalah keeper tim divisi kelima independiente. Dia baru saja mengetahui kabar pemanggilannya sebagai sparring partner timnas Argentina pada FIFA Match Day Juni nanti ketika dia diwawancara program ESPN Football baru-baru ini. Dia nggak bisa menyembunyikan kegembiraan dan keheranannya saat mendengar bahwa dia akan berlatih bersama Lionel Messi dan kawan-kawan. Matteo Moro adalah penggemar Lionel Messi dan ingin sekali bertemu dengannya. Namun dengan kesempatan ini, dia berambisi menahan tendangan bebas dari kapten timnas Argentina tersebut. Argentina telah mengonfirmasi dua pertandingannya pada kalender internasional FIFA Juni nanti, yakni menghadapi Australia di Beijing, Cina pada 15 Juni dan timnas Indonesia di Jakarta pada 19 Juni. Sekuat Argentina dijadwalkan berkumpul pada 10 Juni nanti setelah kompetisi-kompetisi Eropa berakhir. Namun masih harus menunggu Julian Alvarez dari Manchester City dan Lautaro Martinez dari intern Milan yang masih akan berlaga di final Liga Champions pada 11 Juni mendatang. Memang belum ada pengumuman resmi siapa saja pemain yang bakal dipanggil pada Tour Asia nanti. Namun yang jelas, Matteo Moro adalah nama pertama yang terkonfirmasi. Moro berangkat sebagai sparring partner dalam agenda yang juga jadi persiapan Argentina ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona akan membole yang kick-off September nanti. Moro di usianya yang masih 17 tahun memiliki potensi besar sebagai keeper masa depan Argentina. Dia memiliki fisik yang proporsional sebagai penjaga gawang yang memungkinkannya men-cover lebih banyak ruang, serta menyelamatkan tembakan jarak jauh. Mentalitasnya juga sangat menonjol di usianya, dengan konfidensinya yang turut mendongkrak mentalitas rekan setim dan pelatih. Dia juga pemain yang mau terus belajar dan memungkinkannya untuk terus berkembang hari ke hari. Demikian pula dalam mengoptimalkan segala kesempatan yang didapatkan, sebagaimana kini dipanggil menjadi sparring partner timnas senior Argentina. Pemanggilan keeper muda sebagai sparring partner di timnas senior oleh pelatih Lionel Scaloni memang bukan baru ini saja kejadian. Sebelumnya, keeper 19 tahun Federico Gomez-Gert dibawa Scaloni ke Qatar sebagai sparring partner Argentina di Piala Dunia 2022. Gomez kini memperkuat Argentina U20 di Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Argentina. Kini, Matteo Moro yang mendapat kesempatannya, dan tentu bukan tanpa alasan mengapa dia mendapat kesempatan tersebut. Moro mencatat lima clean seat dalam sembilan pertandingan yang dia mainkan bersama tim divisi kelima Independiente pada 2023 ini. Dia juga telah dibawa ke sesi latihan tim utama Independiente musim ini di bawah pelatih Ricardo Jelenski. Pekan lalu, dia bahkan dimainkan sebagai starter di laga sparring menghadapi Klaipole. Damien Albil, keeper legendaris Independiente adalah sosok dibalik pemanggilan Moro sebagai sparring partner timnas Argentina. Albil adalah bagian dari tim pelatih keeper timnas Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Juga salah satu murid dari Pepe Santoro, salah satu keeper terbaik dalam sejarah Independiente dan Argentina. Albil sendiri yang merekomendasikan Moro ketika tim pelatih Argentina meminta masukkan nama keeper muda yang bisa dibawa sebagai sparring partner pada tur Argentina di Asia nanti. Moro bergabung ke Akademi Independiente sejak 2013. Independiente merekrutnya ketika dia bermain untuk klub lokal dari tempat kelahirannya di Wilde, suatu kota di Argentina. Albil mendeskripsikan Moro sebagai keeper potensial yang masih menjalani proses adaptasi sebagai pemain muda di tim profesional. Moro memiliki kepribadian yang sangat positif, pemain yang bisa menerima koreksi, dan yang terpenting memiliki semangat untuk berkembang. Albil pun menilai Moro memiliki kriteria yang cocok untuk dibawa ke timnas Argentina sebagai sparring partner. Karena itu juga, Moro lah orang yang pertama direkomendasikan ketika Martinto Kali, pelatih keeper timnas Argentina, meminta rekomendasi nama untuk dibawa ke tur Asia. Publik Argentina pun kini menaruh harapan besar kepada Mateo Moro. Apalagi dengan latar belakangnya sebagai produk Independiente yang juga adalah klub di mana keeper kesayangan Argentina saat ini, Emiliano Dibu Martinez bertumbuh sebagai penjaga gawang lewat Akademi dan tim muda Independiente. Dan setelah tampil impresif di Sudamericano O17 bersama Argentina, Dibu direkrut Arsenal dan dibawa ke Inggris ketika baru berusia 17 tahun. Kini, meskipun gagal sukses di klub London tersebut, Dibu menjadi pahlawan Argentina yang membawa negaranya mengakhiri puasa gelar selama 28 tahun dengan memenangkan Copa America 2021 diikuti finalisima 2022 dan Piala Dunia 2022. Atas torehan heroiknya tersebut, Dibu pun diganjer gelar keeper terbaik dunia pada malam penghargaan FIFA The Best Football Award 2022 Februari lalu. Mateo Moro yang sama-sama jebolan Independiente bukan gak mungkin mengulang sukses pendahulunya tersebut. Pemanggilan sebagai sparring partner untuk timnas Argentina adalah bukti jika pelatih Lionel Scaloni pun menaruh harapan besar terhadapnya. Moro adalah salah satu contoh dari generasi emas Argentina yang sedang tumbuh dan berkembang di sepak bola dunia. Setelah memenangkan Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Perancis lewat adu penalti, Argentina kini banyak pemain muda yang berbakat dan siap menggantikan para senior mereka. Argentina memiliki harapan besar untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan pemain-pemain seperti Moro, Argentina bisa optimis untuk mencapai tujuan tersebut.